Disduk Capil Kota Ambon maksimalkan perekaman EKTP Jelang Pemilu Jelang Pemilu tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kota Ambon terus berupaya maksimal melakukan perekaman EKTP bagi warga Kota Ambon yang hingga saat ini belum memiliki EKTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hany Temtelehitu yang ditemui di kantor Disduk Capil Kota Ambon pada selasa 9 Januari 2024 menjelaskan Disduk Capil Kota Ambon terus melakukan upaya jemput bola ke desa, ke lurahan, dan sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman EKTP. Langkah ini dilakukan guna memastikan pada saat pelaksanaan pemilihan umum baik pemilu presiden, legislatif maupun pilkada, warga yang memiliki hak untuk memilih telah mengantungi EKTP sebagai salah satu syarat untuk dapat menggunakan hak pilih pada pemilu nanti. Diakui Temtelehitu, saat ini masih terdapat kurang lebih 6 ribuan pemilih pemula yang belum memiliki EKTP. Untuk itu pihaknya Intens melakukan berbagai langkah dengan tujuan agar para pemilih pemula bisa menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Salah satunya yakni melakukan perekaman EKTP dengan sistem jemput bola ke sekolah-sekolah agar siswa yang telah berusia 17 tahun sebelum 14 Februari 2024 bisa langsung dilakukan perekaman EKTP bagi mereka sehingga dapat ikut serta menggunakan hak pilih dalam pemilu nanti. Jemput bola juga dilakukan di Seduk Capil di Desa Kelurahan pada 5 kecamatan dalam Kota Ambon yakni Kecamatan Nusanewe, Sirimau, Lai Timur Selatan, Teluk Ambon, dan Baguala. Seduk Capil Kota Ambon juga akan menyiapkan petugas di kantor Seduk Capil untuk melayani perekaman EKTP bagi pemilih pemula yang pada saat tanggal 14 Februari berumur 17. Sehingga di waktu yang sama mereka dapat menggunakan hak pilih karena telah mengantungi EKTP yang telah dibuat. Jadi dari hasil pelayanan jemput bola itu sebenarnya banyak sekali masyarakat yang sudah terlayani yang belum memiliki penduduk pemilih pemula dan juga penduduk yang wajib KTP tetapi belum memiliki KTP. Jadi banyak yang sudah terlayani sebentar kita siapkan data itu. Karena tahun ini pun juga, awal tahun ini kita ada juga masih turun jemput bola di Desa Kelurahan. Sesuai dengan permintaan daripada Desa Kelurahan, ya mungkin minggu depan sudah turun jemput bola di Latuh Hala. Kemudian ada juga di sekolah-sekolah yang belum sempat tahun kemarin terlaksana pelayanannya, tahun ini diupayakan sebelum dilakukannya pemilu. Di singgung soal ketersediaan Blanko EKTP yang ada pada kantor Desdukcapil, Kota Ambon, kata Temtel itu, khusus untuk ketersediaan Blanko EKTP masih mencukupi hingga bulan Maret nanti, sehingga warga tidak perlu khawatir akan kehabisan Blanko EKTP. Terima kasih telah menonton!